Satuan Polisi Pemong Peraja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol P3KP Kota Pekalongan merespons cepat atas laporan warga mengenai reklama yang membahayakan pengguna jalan Dharma Bakti Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Reklama bertuliskan Medono yang dibangun sejak tahun 2010 dibongkar oleh petugas Satpol P3KP. Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Satpol P3KP Kota Pekalongan, Sugengharyadi mengungkapkan bahwa kegiatan penertiban reklama ini dari hasil patroli dan laporan masyarakat. Reklama bertuliskan Medono yang melintang di jalan Dharma Bakti ini kondisi reklamanya sudah keropos dan membahayakan pengguna jalan. Kemudian direspon cepat oleh petugas Satpol P3KP dengan melakukan pembongkaran. Kaitannya dengan pembongkaran reklama di Medono ini menurut Sugengharyadi sudah disosialisasikan oleh Lurah Medono. Kemudian untuk kegiatan ini Satpol P3KP sinergi dengan Satlantas Polres Pekalongan Kota, Dinas Perhubungan dan Lurah Medono. Sugengharyadi menghibau kepada warga kota Pekalongan jika menemukan pemasangan reklama yang membahayakan dapat langsung lapor ke Satpol P3KP melalui telepon atau media Satpol P3KP. Jadi kegiatan pagi hari ini kita laksanakan penerbitan di reklama hasil patroli dan laporan dari masyarakat, kondisi rusak. Kita cek yang memang ini perlu disertifkan, hari ini kita pukar, kita sinergi dengan Lantas, dengan E-Rub. Di sini juga ada Pak Lurah menyaksikan pembukaran kegiatan ini sebelumnya sudah disosialisasikan oleh Pak Lurah dan warga masyarakat bahwa pembukaran ini dilaksanakan karena memang kondisi papan, papan reklama ini tidak rusak. Jadi dikhawatirkan dan ini berpotensi untuk mengganggu, mengganggu kekelamatan dari penggunaan jalan sehingga pada pagi hari ini kita laksanakan penerbitan, kita laksanakan pembukaran. Sementara itu Lurah Medono Marioto menerangkan bahwa kondisi reklama bertuliskan Medono di Jalan Dharma Bakti ini kondisinya memprihatinkan dan juga membahayakan masyarakat serta pengguna jalan. Marioto menceritakan bahwa reklama ini dibangun melalui program fasilitasi dinas pendidikan. Reklama juga dibangun sebelum tahun 2010 dan sudah mengalami pengeroposan. Memang dari masyarakat Lurah Medono ada yang pernah melaporkan ke kami bahwa ada baliko yang kondisinya memprihatinkan dan berayakan keamanan dari masyarakat pengguna jalan di Jalan Dharma Bakti ini. Sehingga pada saat sapul operasi penertiban itu koordinasi dengan kami karena disitu ada tulisan Lurah Medono. Biasa terima kasih atas koordinasinya dari LAPOPP menghormati perhatian koordinasi dengan kami dan saya dari kelurahan menyampaikan terima kasih. Mungkin masyarakat kami dan pengguna masyarakat umum kualitas menjadi aman dan nyaman. Saya Frobani, Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!